Hai semua, hari ini saya nak kongsikan resepi ikan yang mudah dimasak dan sedap dimakan. Iaitu ikan goreng-garing, gerabu, herba. Jom kita lihat bahan-bahannya. Bahan-bahan yang digunakan untuk menggoreng ikan ialah saya guna ikan dori. Untuk kawan-kawan yang tak suka isi ikan dori boleh ganti dengan ikan yang lain. Kemudian saya ada garam, telur, breadcrumbs dan tepung goreng crispy. Selain daripada bahan-bahan ini, saya juga ada bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kerabu herba nanti. Iaitu chili padi, lima tangkai. Untuk kawan-kawan yang suka lebih pedas boleh tambahnya lagi. Kemudian saya ada serai, dua batang. Saya hirisnya begini. Daun limau purut, dihiris halus. Chili flake. Palm sugar. Untuk kawan-kawan yang tak ada palm sugar boleh gantikan dengan brown sugar ataupun gula biasa. Fish sauce. Dan saya juga ada bahan-bahan yang digunakan untuk tabur di atas kerabu herba nanti. Iaitu biji gajus, bawang merah kecil, daun ketumbar dan last sekali chili kering yang telah digoreng dalam minyak. Jom kawan-kawan, kita goreng ikan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita start goreng ikan. Tunggu kuali panas. Tunggu sampai minyak panas. Oke, sekarang minyak dah panas. Saya masukkan ikan. Terima kasih. Oke, sekarang sudah garing. Kita terbalikkannya. Ok, sekarang ikan kita sudah masak sekata. Tutup api ya. Saya angkatkan ikan dan tos minyak dahulu. Ok, sekarang jom kita potong isi ikan dan buat kerabu herba. Ok, sekarang ikan sudah siap dipotong. Jom kita buat kerabunya pula. Ok, sekarang saya nak start buat kerabu herba. Tapi sebelum itu, sorry ya kawan-kawan. Tadi saya lupa nak bagitahu untuk membuat kerabu ini, kita juga perlukan air perahan limau nipis. Jom kita buat sekarang. Mula-mula saya masukkan shilipadi. Kemudian masukkan... Kemudian masukkan... Kemudian masukkan... Rizos. Kita masukkan satu sudut dulu ya. Nanti kalau tak cukup, kita boleh tambah. Kemudian saya masukkan... Serai. Air limau. Yang saya masukkan daun limau purut. Bawang merah. Sekarang saya akan rasanya terlebih dahulu. Saya tambah sedikit fish sauce. Sedikit palm sugar. Dan... Air perahan limau. Daun sebati. Kemudian saya masukkan... Chili pray. Untuk membuatkan warnanya lebih menarik. Kerabu kita sudah siap. Sekarang saya tabur di atas ikan. Kerabu kita sudah siap. Menu ini mudah dimasak tetapi sungguh menyelerakan Sekian dahulu untuk kali ini Terima kasih kerana sudi menonton video saya Jumpa lagi di video akan datang Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Bye-bye Terima kasih kerana menonton!